Episode 65 Pencarian Pajira Part 1 Dret, dret, halo pak ada apa? Tanya Irfan mengangkat panggilan dari pak sakti driver Pajira Itu tuan, nyonya menghilang Ucap pak sakti panik Apa? Bagaimana bisa? Teriak Irfan kaget Tadi nyonya hanya memenuhi panggilan dosen ke gudang belakang tuan Sudah lama saya menunggu namun nyonya tidak kunjung datang Ketika saya melihat kesana tidak ada satupun pintu gedung itu yang terbuka Ucap pak sakti takut Kau? Kau? Apa kau sudah cek semua gedung di sana? Teriak Irfan Sudah tuan tidak ada satupun gedung yang terbuka Irfan segera mematikan panggilan telepon dan memanggil Rai untuk segera pergi ke ruangannya Rai, ke ruangan saya sekarang? Ucap Irfan dengan emosinya membunca Tok, tok, tok Masuk Ada apa tuan? Pajira hilang Rai Sekarang tolong kau jemput Fajri ke sekolah dan pastikan dia aman Setelah itu kau kembali kesini Saya akan melacak di mana keberadaan Pajira Kerahkan semua anggota yang tidak berguna itu untuk mencari istriku Dek Rai terkejut mendengar penuturan Irfan Baik tuan Saya akan mengerahkan semua anggota kita untuk mencari nyonya Fajira Saya permisi Rai berlalu dari sana dan segera menuju ke sekolah Fajri untuk menjemput pria kecil itu Sementara Irfan berjalan menuju kursi kebesarannya Siapa yang berani bermain denganku Akan kuburu kalian sampai ke lubang semut sekalipun Mata Irfan memerah menahan amarah yang membunca Ia kembali meraih ponselnya dan menghubungi salah satu bodyguard yang menemani Fajira kemarin Kau di mana ha? Bukankah kau saya tugaskan untuk menjaga istriku ketika di luar? Bentak Irfan Maaf tuan kami di markas karena pemimpin memanggil kami Kau lebih mematuhi pimpinanmu daripada saya ha? Kau tahu istriku hilang? Sekarang kalian cari istriku dimanapun dan harus ada di rumah saya hari ini Kalau tidak kepala kau Kutebas Paham Teriak Irfan Tut Emosi Irfan membunca ia serasa ingin melahap orang saat ini Ia segera meraih laptopnya dan mengotak-atih komputer lipat itu dengan serius Terkutuklah kau bajingan Irfan mulai mencari Fajira dengan meretas CCTV yang ada di kampus itu Entah bagaimana caranya Yang jelas ia bisa menemukan istrinya dalam keadaan baik-baik saja Lama Irfan berputar dengan benda itu Akhirnya ia menemukan Fajira yang memang berjalan menuju gedung belakang Sesuai dengan perkataan Pak Sakti Ia terus menatap rekaman CCTV dengan nanar dan fokus Press back on Ji lo dipanggil dosen tuh di gedung belakang Ucap salah satu mahasiswa Dosen? Siapa? Tanya Fajira mengernyit Gue lupa namanya coba lihat dulu aja Oke thanks Mahasiswa itu berlalu sambil tergesa Fajira memilih menemui drivernya terlebih dahulu untuk memberitahu Jika ia akan menemui salah satu dosen di gedung belakang Pak saya pergi ke gedung belakang dulu ya Saya antar sajanya Gak apa-apa saya gak lama kok Tapinya Sudah Pak saya pergi dulu ya Hati-hatinya kalau ada apa-apa cepat hubungi saya Iya Pak Fajira bergegas untuk pergi ke gedung belakang Ketika sampai ia celingak-celinguk melihat gedung Itu yang terkuci dengan gembok Ia mengitari gedung untuk melihat sisi sampingnya Berharap ada seseorang di sana Gak ada orang kok di sini Tiba-tiba datang seseorang yang menyekap Fajira Dengan sapu tangan yang sudah diberi obat bius Dan memasukkannya ke dalam mobil Setelah itu mereka melijukan mobil dengan biasa Agar tidak menaruh curiga orang lain Place back off Irfan semakin meradang melihat apa yang diadami oleh Fajira Namun semua CCTV seolah sudah dikunci dengan keamanan yang ketat Bahkan Irfan tidak lagi bisa meretasnya Apa mereka sengaja memberikan aku petunjuk begitu? A Ia membanting semua barang yang ada di depannya Perlahan air mata itu menetes dan mengalir daras membasahi pipi Irfan Hiks, dimana kamu sayang? Baru saja kita merasakan kebahagiaan malas seperti ini Tuhan, kembalikan istriku Teriak Irfan prustasi Ceklek Tuhan, Tuhan muda Pajri sudah aman Apa langkah selanjutnya yang akan kita ambil? Ucap Rai yang baru saja kembali menjemput Pajri Kita akan mencari laki-laki ini Ucap Irfan menunjuk layar laptopnya Memperlihatkan wajah laki-laki yang berbicara kepada Fajira tadi Baik, Tuhan Beritahu kepada beberapa orang kepercayaan kita untuk mencari laki-laki itu Irfan berjalan keluar diikuti oleh Rai Pitri kau batalkan semua jadwalku sampai minggu depan Ucap Irfan tanpa menoleh Baik, Tuhan Ucap sekretaris itu dengan takut ketika melihat ekspresi menakutkan dari Irfan Mereka segera menuju ke mobil dan memutuskan berkeliling untuk mencari Fajira Beruntung Irfan sudah menyalin nomor pelat mobil yang sempat terlihat di dalam rekaman tadi Kemana kamu sayang? Ucap Irfan Di sepanjang jalan Nyonya apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa anda dengan muda terkecoh seperti ini? Batin Rai prostasi Dret, dret Ponsel Irfan berdering yang segera mengangkat panggilan itu Halo Ucap Irfan Halo Tuhan, laki-laki itu sudah kami temukan Dia sudah kami amankan di markas Baik, saya akan ke sana sekarang teruskan untuk mencari keberadaan istriku Malam ini juga dia harus pulang Baik Tuhan Tut ke markas Rai Baik Tuhan Rai segera membawa mobilnya menuju markas bodyguard yang menjadi kepercayaan Irfan Setelah hampir 30 menit mereka sampai di sana Selamat datang Tuhan Siapa laki-laki yang menjadi pemimpin bodyguard itu? Kau? Buk? Buk? Plak? Irfan menghajar laki-laki itu tanpa ampun Lalu Irfan memegang kerah baju laki-laki tegap yang sudah tersungkur di lantai Kenapa kau menyuruh mereka untuk pergi ke markas dan meninggalkan istriku sendiri, ha? Bentak Irfan Maaf-maaf Tuhan Sekarang kau kerahkan semua anak buah yang kau punya untuk mencari keberadaan istriku Dan malam ini dia harus kembali ke rumah dengan utuh tanpa lecit sedikitpun Jika tidak, kepala kau kupenggal Ucap Irfan tajam kepada laki-laki itu Baik, ba-baik Tuhan Irfan melepaskan kerah baju sambil mengempaskan laki-laki itu dan melanjutkan perjalannya ke dalam markas Kalau tidak mengingat Anda sudah menyelamatkan niwa putri saya Saat ini Anda bisa saya bunuh Tuhan Batinya bengis menatap Irfan Ini dia Tuhan Irfan, laki-laki yang sudah menyuruh nyonyong untuk pergi ke gudung belakang Ucap salah satu bodyguard yang ada di sana Irfan mengatap bajingan itu tajam Ingin rasanya ia membunuh laki-laki itu saat ini juga Apa sudah kalian geledah? Sudah Tuhan Buka pintunya Baik Tuhan Mereka bergegas membuka pintu soal besi itu Tanpa menunggu lama Irfan segera masuk ke dalam dan menendang laki-laki itu hingga ia tersungkur Dimana istriku? Bentak Irfan Salah saya tidak tahu Tuhan Ucapnya terbata-bata karena takut dan lemas Sebab bodyguard Irfan juga memukulinya Kau yang meminta Fajira menuju gedung belakang kampus Dimana teman-teman kau yang lain ha? Terak Irfan menggema membuat seisi ruangan itu bergidik Salah saya tidak tahu Tuhan Saya hanya disuruh karena mereka mengancam akan membunuh ibu saya Ucapnya terisak Kau Saya tidak suka orang yang berbohong Atau saya juga akan membunuh ibu kau jika kau tidak mengaku Hiks jangan Tuhan Saya berani bersumpah jangan bunuh ibu saya Tuhan Hanya dia yang saya punya Hiks Laki-laki itu semakin terisak Hati Irfan melunak Ia teringat dengan Fajri yang begitu menyanyi Fajira Ia berdiri lalu berbalik dan meninggalkan laki-laki yang sudah tidak berdaya itu Kau juga seorang anak Apa yang kau rasakan jika ibumu diculik oleh orang yang sama sekali tidak kau ketahui Ucap Irfan dingin Maafkan saya Tuhan Saya juga sudah tidak memiliki pilihan lagi Saya akan menahan ibumu sampai istriku bisa ditemukan Jangan Tuhan Isaknya hendak menggapai kaki Irfan Namun sayang Irfan sudah melangkah keluar dan pintu kembali digembok Obati dia Ucap Irfan kepada Rai Dek Baik Tuhan Rai memerintahkan bawaannya untuk mengobati laki-laki itu dan juga menjemput ibunya Semenjak Anda bertemu dengan Nyonya Fajira Anda tidak sekasar dulu Tuhan Bahkan Anda terlihat lebih manusiawi dibandingkan sebelumnya